Pada tahun 2024 nantinya, Indonesia akan memasuki momen yang sangat penting yang mana momen ini yang akan menentukan arah politik negara di 5 tahun ke depannya. Di saat ini, Provinsi Jambi dalam pemilu 2024 sudah tergambarkan sebagai ajang yang mulai sengit dan juga mulai berjalan dengan semangat yang tinggi. Pada saat ini, pemirsa seluruh partai politik sudah berlomba-lomba untuk memperoleh dukungan dari rakyat. Seiring dengan mendekatnya, Pesta Demokrasi Tahun Pemilu 2024, pastinya sejumlah persiapan dan juga peraturan telah dimantapkan. Seperti apa persiapan dan juga ketetapan menuju pelaksananya, semua akan kami bahas tentunya dalam Injambi. Aturan Main Pemilu dalam Kontestasi Politik 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali saya Nikulandari berjumpa lagi tentunya dalam dialog kita pada hari ini di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Dan pemirsa tentunya pada hari ini kita sudah hadir, narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya tentunya narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja kita sapa untuk anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi yaitu Bapak Roky Chandra. Selamat datang Bapak di program kita tentunya di Injambi ya Pak ya. Ya terima kasih Mbak Nika. Ya dan selanjutnya ya. Karena saya perwakilan anak muda di parlemen jangan kita panggil Bapak Mbak, panggil Abang aja. Oh panggil Abang aja, jadi adil ya kita panggil Abang aja supaya lebih akrabnya ya. Ya oke Bang Roky, baik mohon izin kembali Bang Roky kita sampai lagi untuk Ketua KPID Provinsi Jambi yaitu Abang juga gak apa-apa ya. Abang Asriyadi SOSI Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, selamat datang Bapak di program kita tentunya di Injambi. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi kita dilan dulu nih, mau dipanggil Abang atau Bapak nih? Biar lebih deket ya? Abang aja ya biar sama. Oke Pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang lagi tentunya di segmen pertama ini bersama narasumber-narasumber kita yang sudah hadir tentunya di acara yang sangat luar biasa yang akan dialog dengan hangat pada hari ini ya Pak. Oke, mungkin untuk pertama kali saya ingin berbincang-bincang dulu kepada KPID nih, Abang Asriyadi. Bang, selaku Komisi Penyerahan Indonesia, daerah Provinsi Jambi nih Bang ya, mungkin bisa dijelaskan apa sih peran dan fungsi KPID Provinsi Jambi sendiri dalam menyongsong pemilu 2024 nanti? Baik, langsung saja saya pikir kalau dari sebagai warga negara Indonesia tentu kita juga berkepentingan untuk mensukseskan pemilu 2024. Nah, kemudian kalau dari kelembagaan ini juga sangat berkepentingan terutama di lembaga penyiaran. Nanti lembaga penyiaran nanti akan ada pemberitaan Bang Roki, kemudian ada iklan-iklan, kemudian iklan kampanye. Nanti kita sudah mempersiapkan berbagai hal, kita juga sekarang juga sudah membentuk yang namanya kolaborasi yaitu gugus tugas dengan KPU Provinsi dan bawah selu Provinsi. Dan kebetulan kita juga sudah MOU dengan mereka. Nah ini hal-hal ini yang sudah kita persiapkan. Oke, seperti itu. Mungkin dari DPRD, mungkin kita baca dulu Bapak Abang dari KPID ya, dari sundut pandang ya Bapak ya, selaku dari Ketua DPRD bagaimana nih Abang melihat pesta demokrasi yang sebentar lagi yang sudah di depan mata kita? Ya, terima kasih Mbak Nika. Yang pertama saya mewakili anggota DPRD, nggak ketua tadi ya. Dan saya sebagai pelaku, pelaku yang bakal menjadi peserta demokrasi, ya pesta demokrasi. Yang pertama adalah, pesta demokrasi ini bukan pestanya para politisi. Tentunya pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat Jambi gitu kan. Pesta rakyat Jambi yang memang harus kita sukseskan bersama. Nah, seluruh stakeholder harus bahu-membahu untuk mensukseskan penyelenggaraan ini, pesta demokrasi ini. Baik itu dari penyelenggara sendiri, KPU Bawaslu, baik nanti dari KPID dalam pemberitaan dan sebagainya. Nah, pihak keamanan, pihak LSM, OKP semuanya berkepentingan untuk mensukseskan bagaimana pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan DPD ini bisa sukses. Berikutnya kita akan menghadapi lagi Pilih Kanda Serentak di 2024. Nah, Pilek ini sendiri menjadi tolak ukur kita bersama nih. Kesuksesan kita menyelenggarakan Pilek dan juga Pilih Presiden DPD ini juga akan menjadi tolak ukur bagaimana kita nanti akan menyelenggarakan Pilih Kanda Serentak di akhir 2024. Itu menurut saya. Oke, seperti ini. Mungkin ada tambahan lagi yang ingin dijelaskan, Pak? Tambahan saya sih mungkin selain penyelenggara, harusnya sih saya berharap di sini ada KPU ataupun Bawaslu ya. Yang bisa menjelaskan bagaimana peraturan-peraturan terbaru terkait dengan penyelenggaran pemilu 2024 atau Bawaslu aturan-aturan apa, aturan main apa. Karena ini kan harus disosialisasikan ya. Mensosialisasikan ini kan melalui Injambi kan sudah media yang mempunyai jangkauan di seluruh provinsi Jambi. Jadi baik kami para peserta kontestan Pilek ataupun masyarakat yang melihat paham akan itu. Nah ini memang harus segera disosialisasikan. Pun juga nanti perangkat KPID juga akan membackup dalam bentuk itu. Dan saya harapkan juga KPID dalam hal ini sebagai lembaga juga bisa bergabung dengan Gakum. Gakum yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksana karena nanti akan banyak beredar berita-berita hoax, negatif kempen dan segala macamnya yang harus memang ditanggapi dengan serius. Karena supaya masyarakat kita tercerdaskan untuk penyelenggaraan demokrasi ini. Saya rasa begitu ya. Oke. Terima kasih Abang Ruki. Mungkin kita beri lagi ke Bang Asri ya nih. Bang, menurut Abang nih ya dari sosialisasi pemilu kan saat ini sudah digencarkan nih. Nah sebelum adanya tahapan kampanye, bagaimana pantauan dari KPID sendiri di provinsi Jambi melihat hal yang baik untuk di wilayah kota Jambi maupun kawupaten? Oke baik. Di lembaga penyiaran, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hari-hari biasa. Sebenarnya tidak ada spesial antara pengawasan dengan hari biasa dengan pemilu legislatif atau pemilu presiden maupun pemilu keadaan nanti. Kita juga mengawasi Bang Ruki setiap hampir 24 jam tim kita juga tim pengawasan memantau, ada kita namanya studio menotoring, memantau hal itu. Jadi selama tidak sesuai dengan P3 SPS kemudian undang-undang penyiaran, maka KPID akan bertindak, akan bertindak, akan memanggil, akan melakukan klarifikasi, meminta penjelasan kepada lembaga penyiaran. Khususnya lembaga penyiaran televisi dan radio. Nah ini ranah KPID. Nah kita sudah melakukan itu sebelum jauh-jauh hari, sebelum pelaksanaan kampanye, kita sudah melakukan itu. Saya juga sepakat apa yang disampaikan Bang Ruki, seharusnya karena pelaksana teknis itu adalah KPU sebagai pelaksana. Dan kita hanya KPID mengawasi lembaga yang berkepentingan dengan KPID yaitu televisi dan radio. Kita nanti akan mengawasi sesuai dengan P3 SPS, kemudian sesuai tidak dengan jam tayang yang dilakukan, sesuai tidak dengan spot berapa kali tayang iklan kampanye misalnya, berapa kali sehari. Ini yang kita regulasi, aturan ini yang perlu kita awasi. Hanya saja di dalam PKPI dan P3 SPS, kemudian undang penyiaran belum spesifik mengatur itu Bang. Karena di dalam pasal 296 dan pasal 297 itu, ada regulasi yang mengatakan aturan pemiliu itu diatur oleh KPU. Nah kita sampai sekarang belum ada aturan KPU, terutama masalah kampanye. Nah memang kalau mengacu kepada aturan, kita masih mengacu karena status quo ya, belum ada aturan yang terbaru. Harusnya sudah keluar sampai sekarang, terutama aturan masalah kampanye. Nah sampai sekarang belum. Nah gugus tugas yang sudah dicanangkan oleh KPI, pusat maupun bawah selu dan KPU juga belum diimplementasikan di daerah. Oke kita sudah MOU dengan bawah selu, tetapi kita belum sampai sekarang belum MOU dengan KPU. Sebenarnya kalau dari KPID, selagi tidak menyalai P3 SPS dengan aturan pemilu, sah saja televisi maupun radio maupun mayangkan iklan. Tidak ada masalah Bang. Kecuali mungkin melakukan blocking time, kemudian durasinya melebih, itu yang kita awasi. Sampai sekarang kalau seandainya mau melakukan sosialisasi, tidak ada masalah dengan KPID. Tidak ada masalah, karena tidak ada aturan di KPID. KPID yang dilanggar untuk itu, kecuali jam tayangnya mungkin harus sesuai dengan dewasa, tidak boleh jam tayang anak-anak. Itu secara umum seperti itu yang sudah kita lakukan. Kita masih menunggu aturan yang dikeluarkan oleh penyenggara KPU, penyenggara pemilu yaitu KPU. Dan PKPU, khusus kembangnya itu sampai sekarang sepengetahuan kami ya, sampai sekarang belum turun. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari DPD terkait dengan pantauan dari KPID. Loh Raffi? Ya, ini menurut saya ya, sebenarnya saya tidak sepakat tadi bahwasannya dari KPID menyatakan bahwasannya nanti sama seperti hari biasanya. Yang kita pahami memang menjelang pesta demokrasi ini semua intensitas akan semakin tinggi. Baik di semua instansi ya lah saya rasa ya, baik itu di pemerintahan, di kepolisian, di penyelenggara, karena apa? Kita akan mengalami yang namanya peningkatan-peningkatan pergerakan. Peningkatan-peningkatan berita hoax, peningkatan-peningkatan negatif kempen. Itu akan terjadi, semua akan memproduksi berita-berita yang seperti itu, apalagi yang berkaitan dengan pilpres. Kita mengalami 2019 begitu intensitas itu sangat tinggi dan saya rasanya 2024 juga akan seperti itu. Lalu juga mungkin menjelang-menjelang, kita hanya diberikan waktu kampanye selama 75 hari ya. Ini juga kan intensitas pasti akan sangat tinggi ya, sedangkan di tahun 2019 kemarin kita diberikan waktu 90 hari. Ini dipersempit menjadi 75 hari. Nah ini yang memang harus menjadi pantauan serius. Nah, saya juga sebenarnya sedikit mengkritik KPID karena mungkin sudah aturannya ya, tetapi yang dipantau itu hanya televisi, radio, media. Hari ini berita itu bersumber kepada media online, kepada medsos. Ada Facebook, Instagram, semua berita itu bersumber dari sana. Nah, hari ini kita mengalami pergeseran informasi publik. Dulu mungkin di tahun 2000-an, 2010 itu media menulis berita, baru nanti media sosial mencapot berita lalu membuat dia viral. Hari ini media sosial membuat berita, media mainstream itu mengambil berita dari sana. Nah, itu yang kebanyakan terjadi hari ini. Nah, pantauan KPID ini memang, saya juga nanti mungkin akan menyuarakan bagaimana postur tugas KPID ini juga bisa memantau media sosial. Karena memang produk hoax, produk black campaign, produk saling serang, buzzer itu di sana. Hari ini saya rasa cukup sedikit lah yang menggunakan media sosial, yang menggunakan media online ataupun TV mainstream untuk memproduk black campaign ya, ataupun negative campaign. Itu menurut saya. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin ada bahasan tanggapan dari Bang Asri Yadi mengenai hal yang terkait dengan pantauan dari KPID tadi. Baik, sebenarnya kami juga KPID, termasuk KPI juga sepakat dengan Bang Roki sebenarnya. Ini keterbatasan regulasi kita Bang. Karena di dalam Undang-Undang 3.2 tahun 2002 tentang penyiaran, kapasitas KPID itu hanya dua lembaga penyiaran, yaitu televisi dan radio. Ini yang susah bagi KPID dan KPI. Memang di sejak tahun 2002 sampai sekarang belum ada perubahan dari Undang-Undang Penyiaran. Hampir setiap tahun masuk ke proregnas, tapi belum sampai juga belum dibahas. Nah, informasi dari kawan-kawan pusat sekarang masih dalam tahap pengajuan, dera pengajuan bahwasannya nanti kami mengusulkan apa yang disampaikan Bang Roki. Kami juga akan menyentuh, ini dalam usulan, tapi dalam Undang-Undang Penyiaran tidak masuk. Jadi media sosial itu bukan ranahnya KPID. Jadi media cetak itu bukan ranahnya KPID. Kemudian media online itu bukan ranahnya KPID. Termasuk Netflix dan segala macam video-video streaming itu bukan ranahnya KPID. Tetapi apa yang disampaikan Bang Roki tadi, ketika berita yang ada di media sosial, di Facebook, di Youtube, dibawa ke lembaga penyiaran itu baru menjadi tugas dari KPID. Tetapi kalau kadang-kadang berita yang di TV, ditayangkan di media sosial, kadang itu juga jadi bumerang, tidak menjadi ranah kita lagi. Tetapi kalau dari media sosial dibawa ke lembaga penyiaran, itu tadi yang menjadi ranah kita. Ini memang menjadi, apa ya, bukan kesulitan, tetapi menjadi banyak pertanyaan, berbagai pertanyaan termasuk bagai kritikan dari pihak luar. Tapi pihak luar mungkin tidak, belum tahu bahwa tugas KPID itu bukan melakukan, menangkal bitahok yang ada di media sosial, media online, media cetak, dan lain. KPID hanya berfokus dan terpaku kepada media lembaga penyiaran, televisi dan radio. Mungkin itu Bang Roki. Oke, untuk Bang Roki dan juga Bang Asri, jadi kita tahan sejenak. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, masih saksikan Injambi, dan kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Sampai jumpa di rumah, jangan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama Bang Asri Adi dan juga Bang Roki. Kayaknya masih seru ya Bang ya untuk perdebatan kita pada hari ini. Oke, kita berbincang dulu kepada Bang Roki nih kayaknya. Bang Roki, dalam aturan main pemilu nih nantinya ya, apa saja sih yang sebenarnya yang harus dipahami baik dari cawan anggota legislatif sendiri, maupun masyarakat yang akan memilih nanti ya? Ya, yang terpenting dalam aturan main pemilihan umum ini, Pesta Demokrasi ini, ya PKPU semuanya harus disosialisasikan dengan baik. Terutama yang harus-harus sangat dipahami bagaimana pola perhitungan. Kita sibuk mencari suara, tapi pola perhitungannya nggak tahu. Banyak para kandidat bacalek-bacalek yang seperti itu. Bagaimana sih perhitungan Sun Lake Murni, bagaimana pembagiannya, terus juga bagaimana mendapatkan dua kursi, perhitungannya seperti apa. Ini harus sangat dipahami ya. Berikutnya juga terkait dengan Dapil. Ada beberapa daerah yang Dapilnya mengalami pergeseran. Ini juga harus disosialisasikan oleh KPU, bagaimana peraturan-peraturan yang terbentuk dari PKPU ini dapat dipahami, baik itu kami sebagai kontestan dan masyarakat, sebagai pelaksana nanti yang melakukan Pesta Demokrasi ini. Harapan saya ini segera, karena sampai hari ini pun saya belum menerima nih PKPU-PKPU yang terbaru, karena banyak mengalami penyesuaian peraturan dari PKPU pusat. Kita kemarin baru saja selesai dengan tahapan ini apakah pemilihannya Sun Lake terbuka ataupun tertutup gitu kan, proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup. Kita baru selesai dengan itu. Nah, selanjutnya peraturan berikutnya, apakah sama seperti tahun 2019 ataukah ada perubahan? Ini yang kita belum tahu. Yang saya khawatirkan nanti sudah mendekati hari H, keluar lagi peraturan baru. Sudah berjalan, keluar lagi peraturan baru. Jadi kita harapkan KPU ini juga betul-betul bekerja dengan seksama, menciptakan peraturan-peraturan yang bisa kita ikuti bersama dengan waktu sosialisasi yang begitu bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Untuk juga kami para peserta dan juga para kontestasi, karena para penyelenggara nanti. Karena kami sebagai peserta ini juga perlu di edukasi terkait dengan peraturan-peraturan itu. Apa hal yang boleh, apa hal yang tidak boleh. Terus berapa hari sih masa kampanye itu, berapa hari sih hari tenangnya, terus bagaimana APK-nya, terus bagaimana mengenai pembiayaannya, apa yang bisa dilakukan, terus kampanye yang seperti apa yang boleh, seperti apa yang tidak boleh, ini kan harus disosialisasikan ya, kepada kami para kontestasi Pesta Demokrasi 2024 nanti. Oke, seperti itu ya Bang Rukiya. Mungkin ada tanggapan dari Bang Asriyadi sendiri nih? Baik, sebenarnya saya juga sepakat harus disampaikan dan disosialisasikan. Hanya saya sampai sekarang gugus tugas yang dicanangkan KPI dan jajaran sampai ke bawah juga belum maksimal. Tetapi yang jelas dari kapasitas sebagai lembaga penyiaran daerah, kita juga berkepentingan untuk tidak mengawasi pergerakan dari caleg, tapi kita memang khusus melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Nanti beritanya seperti apa yang disampaikan, proses keadilannya seperti apa, kemudian iklan kampanye-nya seperti apa, kemudian durasinya berapa menit, kemudian spot-nya berapa kali, itu yang perlu kita awasi, sudah adil atau tidak antara sesama caleg. Nah ini juga kita akan lakukan koordinasi dengan lembaga penyiaran. Nah kebetulan kita juga dalam waktu dekat, kita juga ada namanya sosialisasi petiga SPS, nah nanti kita juga akan mengundang lembaga penyiaran, baik TV dan radio. Jadi nanti ada segmen atau pamateri khusus untuk menyampaikan bagaimana persiapan menghadapi pemilu ini. Ini yang perlu kita lakukan. Nah yang perlu juga dipahami oleh lembaga penyiaran, baik televisi dan radio, termasuk KPID sendiri, ada empat regulasi yang harus dipahami. Pertama, Undang-Undang Tentang Pemilu, nomor 7 tahun 2017, itu memang mengatur bahwasannya pengawasan pemberitaan, kemudian iklan kampanye, termasuk apa yang disampaikan Barroki, masalah hoax, tapi usul di lembaga penyiaran, bukan di media sosial. Ini di bawah pengawasan oleh KPID dan Dewan PS. Nah ini kemudian aturannya tidak tersendiri, tetapi di dalam aturan berikutnya, pasal 297 itu mengatakan bahwasannya aturan yang lebih lanjut dibuat oleh KPU dalam berbentuk peraturan Komisi Pemiluan Imum. Nah jadi aturannya itu minimal, yang harus kita ketahui ada empat. Pertama, Undang-Undang Pemilu, nomor 7 tahun 2017, kemudian Undang-Undang Penyiaran, nomor 32 tahun 2002, nah kemudian B3 SPS, nah yang terakhir itu PKPU tadi, peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah ini yang sampai sekarang masih kita tunggu-tunggu. Apa sih memang di dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 yang masih belum di-annulir, masih berlaku karena belum ada aturan yang terbaru, memang di situ sudah lengkap mengatur tayang televisi berapa kali, sponnya berapa kali, kemudian masalah pemberitaan juga atur, di dalam peraturan itu. Nah ini yang perlu, yang harus dipahami oleh lembaga penyiaran, termasuk KPID sendiri. Oke, berarti itu termasuk dari peraturan khusus menuju pemilu ya Pak dari KPID sendiri, atau mungkin ada peraturan khusus yang lainnya yang perlu diterapkan untuk kedepannya dalam pemilu 2024 Pak? Oke, kalau aturannya tetap yang empat tadi, hanya saja nanti diimplementasikan, diwejawintahkan ke dalam bentuk dalam MOU, kerja bersama di gugus tugas. Bisa jadi dimasuk ke dalam yang disampaikan Bang Roki tadi, usulkan masuk ke KUMDU misalnya, KPID, salah satu unsur masuk KPID, karena juga melakukan pengawasan di lembaga penyiaran. Nah yang bisa kita tindak, para kontestan tidak bisa kita tindak Bang, bukan ranah kita untuk menindak, tetapi kita hanya bisa menindak, menyampaikan, memberi teguran kepada lembaga penyiaran. Apakah memang sesuai dengan 3 PSPS? Apakah memang sudah sesuai dengan regulasi tentang pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, kemudian PKPU? Nah selagi masih di dalam rel, masih sesuai dengan aturan tersebut, tidak ada masalah, termasuk dari 3 PSPS. 3 PSPS, apakah proses keadilan juga tersampaikan? Apakah sesuai dengan norma yang berlaku? Nah ini juga, apakah tidak mengandung unsur hoax, sarah? Nah ini yang perlu kita awasi dari KPID. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Asdiyadi. Mungkin ada tanggapan mengenai peraturan khusus yang telah disampaikan dari KPID, Bapak, Bang? Ya. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwasannya yang menunggu peraturan ini bukan hanya kami kontestan, bahkan dari lembaga penyiaraan, TV-TV, media juga menunggu ini. Karena ketika pesta ini akan dimulai, tentu aturan main akan berlaku. Ini semua memang kita tunggu dari KPU. Semoga KPU bisa memberikan pencerahan sebaik secepatnya gitu ya. Berikutnya juga saya tanggapi terkait dengan masukan saya bagaimana KPID ini masuk kepada Gakum. Memang KPID ini menurut undang-undang tidak bisa menindak pelaku, peserta, ataupun yang lainnya. Dia hanya menindak nanti penyiarannya saja ya. Nah, ketika dia bergabung ke Gakum, dia bisa terintegrasi di sana. Karena di sana ada bawah asli, ada kejaksaan. Jadi dia terintegrasi. Ketika ada pelanggaran sebuah media, berarti kan ada orang yang mengusulkan ini, ada pelanggaran juga. Bisa bawah asli bertindak di pesertanya. Jadi, ketika dia masuk ke Gakum, berarti akan ada penegakan yang terintegrasi antara bawah asli, kejaksaan, Gakum. Ada pelanggaran ini, dari media ini yang disiarkan. yang pastinya media ini menyiarkan pasti akan mengiklankan, pasti ada yang memerintahkan, ada yang meminta, ada yang mengendorse. Nah, ini kan juga bawah asli bisa tarik ke sana. Terus bagaimana korelasi penindakan ini bisa bekerja dengan baik, menjalankan PKPU dengan baik, ke depannya supaya pesta demokrasi ini bisa terjaga. Dan Bang Roki, tadi kan kita sudah berbincang-bincang tentang peraturan pemilu untuk 2024 dari KPID maupun dari DPR. Menurut Bang Roki, dari DPRD sendiri, pada saat ini kan banyak sekali berpencat dan juga berkeliaran, serta bermunculan yang namanya camut, caleg muda. Singkatan saja. Nah, dari sudut pandang Bang Roki sendiri, bagaimana melihat para caleg muda ini, Pak? Bang? Ya, jadi istilah camut ini memang lagi viral-viralnya. Selain istilah mamut, mamah muda yang lagi rame sekarang camut, caleg muda. Sebenarnya saya sendiri keterwakilan daripada caleg muda itu. Mungkin sekarang juga masih muda lah ya, belum tua-tua amat. Iya, benar. Ini ada warna tersendiri sebenarnya. Para caleg-caleg muda ini, mereka sudah melek politik, sudah mau peduli terhadap politik. Ini sebenarnya menurut saya sebuah kemajuan. Apalagi mayoritas nanti pemilih kita itu adalah Gen Z dan Gen Y. Anak-anak di usia 40 tahun ke bawah. 17 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah. Itu sangat banyak sekali. Kalau enggak salah saya, di Jambi ini hampir 54% didominasi anak-anak muda. Nah, di sini anak-anak muda mempunyai banyak pilihan atas siapa yang nanti mereka wakili di parlemennya nanti. Nah, tergantung bagaimana caleg-caleg muda ini bisa menyampaikan programnya, mempromosikan dirinya dengan cara-cara kreatif. Yuk, caleg-caleg muda kita tinggalin cara-cara kolonial kita pakai kontestasi ini dengan cara-cara milenial. Dengan ide, gagasan, kreativitas, dengan branding yang baik. Kita edukasi anak-anak muda yang ada di Provinsi Jambi ini bahwasannya suara kalian itu akan diwakili loh. Pilihlah orang-orang yang betul-betul bisa mewakili itu gitu loh. Bukan hanya sekedar nanti ada serangan Fajar baru dipilih. Ada apa namanya nih berbagai macam serangan-serangan negatif gitu kan. Di parlemen sana anak-anak muda cukup memberi warna, cukup memberi suara terutama di Jambi ya. Ada Ezati, ada Renra, ada saya, ada beberapa teman-teman yang lain. Maksudnya memberi warna tentang pemikiran anak muda. karena yang paham anak muda itu anak muda sendiri. Orang yang berpikiran kolonial belum tentu tahu dengan itu. Apalagi di DPR sana itu bahkan ada. Sampai hari ini sudah hampir empat tahun menjabat bersuara pun tidak pernah. Kok dipilih gitu loh? Kok bisa ini? Kalau bisa duduk lagi saya juga waduh bersuara pun tidak pernah. Hanya duduk diam saja. Terus ngapain gitu loh? Nah, ini anak muda ini harus sudah bisa searching mengetahui karena sekarang kan zaman media semua bisa dicari rekam jejaknya dan segala macamnya ya betul-betul keterwakilan anak muda ini menjadi warna dan bumbu tersendiri nanti di parlemen. Oke, itu tanggapan dari Bang Roki selaku dari DPRD. Nah, menurut dari KPID sendiri Bang Asri Adi bagaimana menanggapi tentang camut tadi? Bukan mamut ya Bang ya? Camut. Bagaimana Bang? kalau tanggapan dari KPID sendiri? Kalau pribadi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Roki memang sudah harusnya anak muda itu tampil karena generasi sekarang ini anak-anak mudanya saya pikir sudah lebih sangat cerdas apalagi sudah terjun di politik kebetulan saya juga lagi ngerjakan tesis sekarang masalah anak muda terutama masalah perempuan perempuan dari kalangan muda yang memang lagi mengandungi politik tapi kalau dari KPID tersendiri semuanya kita sepakat dan mendukung siapapun itu untuk maju mensusiskan pemilu baik menjadi peserta ataupun masyarakat kita mendukung itu kita juga mengharapkan sesuai dengan peraturan yang ada lakukan seperti yang disampaikan baru kita mungkin tidak melakukan manipolitik kemudian tidak melakukan hal-hal yang tercelah misalnya menyampaikan menjelekkan black campaign segala macam black negatif segala macam tidak menjelekkan satu caleg dan caleg yang lain harusnya terfokus kepada kemampuan dan kompetensi masing-masing ini yang terpenting bagi kami dan kami juga KPID juga sangat mendukung generasi muda yang bersaing di dunia politik dan tapi memang kami tidak bisa membatasi harus mendukung salah satu dari generasi muda tapi semua masyarakat boleh mempunyai hak dipilih dan memilih selagi itu tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku jadi bebas ya Bang siapa saja bisa mengikuti dunia politik ini yang jelas semangatnya kemauannya semoga anak-anak muda pun di Provinsi Jambi ini semakin banyak lagi yang mencintai dunia politik supaya mungkin Provinsi Jambi juga semakin meningkat Pak ya Bang ya Pak kita tangan dulu perbincangan kita di segmen yang kedua ini dan Pemirsa kita akan kembali lagi di segmen yang berikutnya tetap di Jambi jangan kemana-mana dan kita akan kembali setelah judah berikut ini Baik Pemirsa terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam Injambi dalam perbincangan kita pada hari ini sangat luar biasa sekali dan memanas seperti dengan Bang Roki dan juga Bang Asriyadi tentang pemilu 2024 ini Baik Bang Roki dan Bang Asriyadi lanjut kita ke perbincangan berikutnya mengenai hal yang menjadi fokusnya untuk Bang Roki saat ini apakah fokus tertentu dari DPRD mengingat bahwa pemilu ini kan sudah di depan mata nih Bang apa titik fokusnya ya ya titik fokus dari DPRD apa dari saya nih dari DPRD ya kalau titik fokus di DPRD sih standar yang menjalankan pemilu ini ya DPRD masih terkait dengan fungsi dan tugasnya ya budgeting anggaran dan pengawasan lalu juga bagaimana anggaran pemilu ini yang dari daerah bisa kita sahkan dengan baik dan juga kita awasi juga terkait dengan KPID juga begitu karena bagi DPRD nya tidak akan keluar dari topoksi dan tugasnya masing-masing ya nah tugas lembaga itu sendiri yang berada di dalamnya para kontestasi ya fokus dengan programnya masing-masing gitu ya kayak saya sendiri ya dengan dengan jalan saya dengan program saya sendiri teman-teman juga begitu ketua juga gitu mas Edi Purwanto teman-teman juga begitu semua terkait dengan lembaga ya kita fokus terhadap fungsi kita tidak ada intensitas politik menghadapi pemilu yang lembaga ini harus dibawa-bawa itu juga gak boleh lembaga tetap lembaga yang harus menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik dan benar perangkat di dalamnya anggota di dalamnya ya menjalankan sebagai peserta pemilu sebagai kontestan ya menjalankan perannya ya secara individu masing-masing aja yang menjalankan itu baik seperti itu mungkin tanggapan dari bang Asriyadi bagaimana pak? sebenarnya sama ya pak secara kelembagaan kita fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran tetap kita berlakukan tim-tim pengawas kita juga melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran mulai dari pagi sampai sore bang kemudian kemudian untuk malam selepas kerja jam 4 itu kita juga melakukan rekod jadi besok pagi bisa diawasi oleh kawan-kawan nah ini yang kita lakukan memang tapi untuk kepemiluan memang yang pertama kita sudah berkoneksi dengan KPU dan Bawaslu untuk melakukan pembentukan yang namanya gugus tugas nah ini yang sampaikan mungkin bisa kolaborasi dengan Gakumdu nanti nanti di dalam gugus tugas ini ada tugas masing-masing dari KPU dari Bawaslu dan KPID sendiri kemudian untuk saya juga sepakat dengan Bang Roki untuk pengawasan mungkin akan lebih intensif lagi intensitasnya juga lebih meningkat lagi untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran karena berkaitan sangat berkaitan dengan pemberitaan kemudian dengan iklan kampanye apalagi dalam waktu dekat nanti 2 bulan setengah 75 hari itu adalah fokus kepada kampanye biasanya kan kampanye intensitas pemberitaan kemudian iklan kampanye dan segala macam juga meningkat nah ini juga perlu kita wasi nah aturan-aturan main inilah yang kita lakukan kalau bentuk pengawasan seperti yang saya sampaikan awal tadi Bang tetap berlaku normal artinya normal itu ketika ada pengaduan ketika ada proses temuan di dalam pengawasan kita sesuai dengan SOP yang kita terapkan kita nanti disampaikan oleh tim pengawas disampaikan kepada tenaga ahli tenaga ahli lah nanti yang membahas menggodok apakah ini dalam tahap nanti apakah pelanggaran sesuai dengan P3SPS apa tidak apakah memang sesuai dengan undang pemilu apa tidak nah ini nanti setelah dibahas ada aturannya mungkin ada usulan dari tenaga ahli ini melakukan pelanggaran nah ini baru nanti dibawa kepada rapat pleno yang ada dilakukan oleh komisioner nah kebetulan kita orang tuju akan melakukan memutuskan apakah melanggar peraturan atau tidak nah ketika melakukan pelanggaran kita menyurati lembaga penyiaran nanti kita untuk minta klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi apakah sesuai dengan peraturan atau tidak nah sesuai dengan temuan kita ini diduga diduga untuk melakukan penganggaran nah kalau memang setelah di kefrontir atau dikonfirmasi diklarifikasi oleh lembaga penyiaran memang terindikasi melakukan penyiaran bisa jadi iklan kampanye atau berita atau program kita hentikan atau minimal kita beri teguran tertulis jangan menyampaikan hal seperti itu nah kita tunggu beberapa saat ketika masih ditemukan pelanggaran ketika masih ditemukan ada laporan maka akan kita tindak pertama akan kita buat surat teguran tertulis kalau memang masih juga teguran sampai tertulis tiga kali bisa jadi kita rekomendasikan untuk memberhentikan program tayangan tersebut oke berarti itu termasuk dari kendala dari persiapan juga pemilu 2024 ya bang ya luar biasa baik pemirsa kita akan jeda dulu dan jangan kemana-mana tetap di Injambi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini baik pemirsa terima kasih anda masih setia bersama dengan kami pada program Injambi dan juga bersama narasumber-narasumber pada hari ini yang sudah memanas dalam perbincangannya ya bang ya luar biasa dan juga kami berterima kasih untuk sponsor kita yang telah menyiapkan tempat yang luar biasa tentunya dari rumah kita resort hotel baik di segmen terakhir nih bang ya bang Rocky tentunya dari DPRD nih ini kan awal bang Rocky ini sudah terdengar nih sejang diraya nih ini mau kemana bang mau dibawa kemana nih perjalanannya nih untuk ke depannya nih 2024 ini Pesta Demokrasi ini kan banyak banget gitu ya gerakan-gerakan memang tawaran-tawaran dan hasil diskusi dengan para senior para mentor bagaimana untuk langkah-langkah 2024 karena saya sendiri untuk bergerak itu harus meminta banyak nasihat banyak petua daripada yang tua-tua dari guru-guru dari senior-senior saya nah bismillah 2024 ini saya akan maju DPR RI Dapil Provinsi Jambi dari Partai Gerindra amin kita doakan ya bang ya mudah-mudahan untuk yang saya menonton rumah kita doakan semoga Bang Rocky juga bisa mensusatkan Provinsi Jambi amin mungkin ada teman bang ya kenapa ke DPR RI memang dari nasihat para orang-orang Tuhan ini memang kita rakyat Jambi memang membutuhkan amunisi tambahan mbak amunisi tambahan suara-suara anak muda yang menyuarakan kepentingan-kepentingan Provinsi Jambi di Senayan sana mbak jadi keterwakilan anak muda dari Jambi penting di Senayan sana mengingat memang banyak sekali memang kebutuhan-kebutuhan Jambi dari Jakarta yang belum terpenuhi jadi harapannya ketika saya berada di Senayan nanti memang bisa menyuarakan-menyuarakan dengan lantang dan keras terkait kepentingan masyarakat-masyarakat Provinsi Jambi untuk seluruh elemen baik itu di pembangunan pertanian anak muda dan segala macamnya itu sih mbak kepentingan saya oke mungkin ada tangkapan dari Bang Asri Adi mengenai pemilu kita nantinya yang telah disampaikan Bang Ruki kalau KPD sendiri memang sudah kalau 2023 terus maraton ke 2024 kita memang sudah menyiapkan beberapa kegiatan dalam waktu dekat juga kita juga melibatkan komisi 1 untuk melakukan literasi media tentang termasuk nanti tentang pemilu yang sehat pemilu yang arif kekuatan lokal segala macam kearifan lokal nanti kita sudah menyiapkan 13 titik di semua kabupaten kota ini untuk literasi media nah kita juga nanti juga akan melakukan koordinasi melakukan pelatihan kesualisasi kepada lembaga penyiaran tentang petiga SPS ini penting kita lakukan untuk mengingatkan kepada lembaga penyiaran bagaimana menyiarkan tentang penyiaran yang sehat tidak melanggar petiga SPS harus sesuai dengan dengan norma yang berlaku ini yang perlu kita tingkatkan kepada lembaga penyiaran termasuk nanti 2024 kita juga sudah menyiapkan karena pemilu 2024 kita juga menghadapi pemilu legislatif termasuk presiden dan DPD nah kemudian di akhir tahun juga kita akan melaksanakan pemilu daerah pemilu kada pemilihan bupati wakilupati wali kota dan gubernur serta se-indonesia ini juga perlu kita siapkan secara matang dari kelembagaan kita memang betul-betul menyiapkan tim-tim yang solid tim-bub yang bekerja dengan maksimal untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran tentang pemberitaan hoax kemudian tentang pemberitaan yang tidak mengandung unsur sara pemberitaan yang ramah terhadap anak kemudian termasuk nanti iklan kampanye ini akan menjadi konsumsi dan pengawasan bagi KPID terima kasih untuk penjelasan dari KPID sendiri tentunya dari Bang Asriyadi dan kita berjalan dulu Bang Asriyadi ke Bang Roki dari DPFD ini closing statement kita ya Bang apa sih harapan dan saran dari DPFD kepada masyarakat yang nantinya akan memilih dan juga untuk wakil rakyat yang terpilih nantinya ya kalau saran saya dari pribadi masyarakat bagaimana memilih wakil-wakilnya betul-betul selektif ya selektif dalam arti kata lihat bibit bebet bobotnya ya lalu juga untuk incumbent apa sih yang sudah dikerjakan untuk masyarakat dia sudah terpilih nih terus apa sih yang dia buat untuk masyarakat sudah pernah menyuarakan apa dia untuk masyarakat ini harus betul-betul menjadi poin-poin penting bagi masyarakat dalam memilih keterwakilannya di DPRD nanti nah untuk para anggota legislatif sendiri ataupun camut tadi caleg muda tadi bagaimana menarik hati rakyat memberi apa menarik perhatian rakyat menarik hati rakyat dengan cara-cara yang elegan cara-cara yang kreatif no hooks dan no negative campaign jadi kalau saya ibaratkan sebuah puisi saya coba berpantun ataupun berpuisi mudah-mudahan bisa mewakili pesan saya terhadap masyarakat Provinsi Jambi 2024 saatnya pesta demokrasi pesta demokrasi ini bukan hanya pestanya para politisi tapi pesta bagi seluruh rakyat Jambi yuk kita jangan adu sensasi tapi mari adu gagasan dan adu prestasi terima kasih oke terima kasih untuk penjelasannya tentunya di closing statement tentunya dari DPRD mungkin dari KPID untuk Bang Asriyedi mengenai harapan dan juga saran dari KPID kepada masyarakat yang nantinya akan memilih dan kepada wakil rakyat yang akan terpilih bagaimana Bang? mungkin kalau untuk saran kepada masyarakat dan peserta pemilu saya yakin sudah diwakili oleh Bang Dagita Bang Roki saya sepakat dengan beliau bagi masyarakat pilihlah sesuai dengan yang mempunyai kompetensi kemudian yang mempunyai yang mau berbuat terhadap masyarakat tetapi saya memang kepengen lebih menekankan kepada proses baik pemberitaan kepada langkah penggap penyiaran khususnya karena 2024 nanti bukan hanya regulasi tentang penyiaran bukan hanya regulasi tentang petiga SPS tetapi ada tambahan regulasi lagi yang harus dipatuhi dan diikuti terutama undang-undang pemilu undang nomor 7 tahun 2017 kemudian ada tambahan lagi peraturan KPU nah di aturan KPU yang terbaru nanti sudah dijelaskan proses kampanye seperti apa iklan kampanye seperti apa kemudian proses pemberitaannya seperti apa proses keadilan antar peserta pemilunya seperti apa tidak boleh memonopoli satu lagi mungkin pasalah pembiayaan ketika satu caleg atau satu peserta di dalam durasi dalam support yang sama anggaran atau biaya itu juga harus sama tidak boleh antara caleg peserta satu yang kedua beda dalam melakukan oke lah proses negosiasi masalah iklan tapi tetap melakukan proses keadilan itu harus ditegakkan ini yang perlu kita sampaikan kepada terutama lembaga penyiaran karena ada aturan baru lagi yang mereka harus patuhi dan ikuti undang-undang pemilu dan peraturan PKPU disamping regulasi tentang lembaga undang-undang penyiaran dan petiga SOS nah itu sudah makanan sehari-hari oleh lembaga penyiaran tapi untuk 2004 makanan akan ada lagi karena akan menjadi sorotan juga bagi masyarakat termasuk oleh KPID ketika itu tidak sesuai akan kita tindak akan kita tindak tegas akan kita beri mungkin bentuk pelanggan sanksi administrasi maupun sanksi yang lain tetapi dari KPID kami tidak hanya memberikan sanksi tetapi kita juga memberikan reward mungkin dalam nanti ke depan mungkin mungkin ada anggaran untuk itu untuk melakukan serenis KPID award jadi disana kita juga memberikan apa namanya sejenis penghargaan terhadap lembaga memang yang sesuai melakukan kaedah-kaedah jurnalistik kemudian kaedah-kaedah sesuai dengan P3SPS ini yang akan kita lakukan dan akan terus kita lakukan hingga proses pemilu selesai baik terima kasih bang asriyadi atas penjelasannya baik untuk menutup sebelum kita tutup perjumpaan kita pada hari ini mungkin ada tampan dari DPD bang Roki untuk statement terakhir ini mengenai pemilu 2024 tambahannya tadi sudah banyak kita bicarakan cuma tambahannya cepat-cepatlah KPU ini mengeluarkan aturan supaya kita semua para peserta pemilu ini bisa mengikutinya dengan baik dan benar jangan nanti sudah mepet-mepet waktu baru keluar peraturan seperti itu terus juga bagi masyarakat pilihlah wakil Anda yang betul-betul mewakili Anda itu saja terima kasih terima kasih kembali untuk bang Roki terkait dari perwakilan dari DPD mungkin ada tambahan dari bang Asriyadi dari KPID baik sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini kegiatan cara yang bagus untuk melakukan sosialisasi dengan mengundang berbagai pihak yang berkepentingan untuk itu tetapi yang jelas kepada masyarakat mau melakukan pengaduan di KPID kita sudah menyiapkan banyak sekali sarana atau persana untuk melakukan proses pengaduan bisa kita juga mempunyai website sekarang bisa melakukan membuat laporan di website kita kemudian ada call center kemudian email kita juga aktif kalau mau secara langsung juga boleh atau mau membuat laporan kepada komersioner langsung atau kepada saya pribadi insyaallah akan kita tanggapi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi masyarakat yang ingin melakukan proses laporan dan segala macam kemudian terakhir kepada lembaga penyiaran kita berharap kerjakan sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku sesuai dengan kaedah penyiaran kita kerja jurnalistik kemudian petiga SPS kemudian undang-undang penyiaran insyaallah kalau itu semua dilakukan lembaga penyiaran juga akan menjadi menjadi berkembang dan maju tidak tergerus digilas oleh zaman dan keadaan mungkin itu Mbak Rikin baik Bang Asri dan juga Bang Roky terima kasih atas penjelasannya dan perbincangannya pada hari ini dan tentunya pemirsa yang kita harapkan mudah-mudahan dengan tidak hanya pada penyelanggarannya saja yang sukses namun untuk wakil-wakil terpilih nantinya akan dapat mengemban amanat dengan baik dan juga mampu mewujudkan Indonesia dan juga Provinsi Jambi ini khususnya menjadi lebih baik lagi dan juga untuk itu terima kasih sekali untuk Bang Roky selaku anggota Komisi 1 DPD Provinsi Jambi dan juga ditemani oleh Bang Asri AdS OSS 1 selaku wakil ketua KPID Provinsi Jambi yang telah berbincang-bincang hangat pada hari ini tentunya di program yang sangat luar biasa di Injambi dan juga kita berterima kasih sekali untuk view yang telah disediakan oleh rumah Hotel terima kasih untuk sponsornya dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda tentunya dalam Injambi terus taksikan program Injambi setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di Jack TV Inspirasi akhir kata saya Nikolandari dan kru yang bertugas undur diri saya akhiri dengan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati